Ini izinkan saya menyampaikan dari Profesor Nurul Bariza, beliau menyampaikan via pesan singkat kepada saya bahwa menurut beliau korupsi merusak sendi-sendi bangsa. Bangsa yang kuat tidak akan bisa muncul apabila sendi-sendinya dirusak oleh korupsi oleh karenanya sendi-sendi yang rusak tadi harus segera dipulihkan, harus segera dikembalikan kepada fungsi semula untuk menunjang pembangunan bangsa demi generasi yang masa mendatang lebih baik dengan memberantas tindak pidana korupsi, menghilangkan budaya-budaya korupsi dan menjauhkan korupsi dari tradisi. Hukum itu hanya salah satu pendekatan saja di dalam memberantaskan korupsi. Karena itu ada hal yang lebih luas tidak hanya hukum karena itu banyak pihak memerlukan atau kita perlukan perannya di dalam memberantas korupsi. Di level keluarga, di level pendidikan, di level komunitas masyarakat, itu adalah hal-hal yang turut membantu pendekatan pencegahan. Yang kedua, biaya politik yang tinggi itu juga satu tantangan yang perlu kita gali kembali solusi untuk kita tawarkan. Antara lain, misalnya bagaimana mendisiplinkan proses di partai politik yang agar lebih terbuka, agar lebih akuntabel, sehingga pengisian jabatan publik itu tidak berbiaya tinggi yang nanti berpotensi implikasinya adalah pada tindak pidana korupsi. Korupsi ini kan merupakan penyakit dan musuh kita bersama. Musuh ini ya harus dijadikan musuh ini ya kan harus diperangi. Harus, wajib itu ya, jangan jadi kunco. Ya, harus diperangi. Karena ini musuh, harus kita perangi dan kita pikir seminimal mungkin. Kalau nol kan tidak mungkin. Kalau nol sudah nggak ada, amar-marup naimungkar ya, Gus Pandi. Tapi harus kita minimalisir dengan tujuan tidak merusak sendi-sendi kehidupan kita. Tidak menggerogoti, tidak menjadi korupsi bagi kehidupan kita. Karena biasanya gini, orang yang korupsi itu akan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Tadi mereka tidak pernah mikir bahwa korupsinya bisa membuat orang menjadi meskin, harga menjadi mahal. Ayo, kita berdekat dan memerangi musuh bersama kita adalah korupsi. Bahkan koruptor sendiri itu harus memusuhi korupsi. Nanti kalau dia koruptor, dikorupsi lagi, nggak mau buktinya. Jadi ini musuh bersama yang harus kita mulai dari ibda bin nafsi. Dimulai dari diri sendiri, keluarga kita, lingkungan kita. Dan akhirnya, masyarakat secara luas. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dengan niat jihad kita memerangi korupsi, kita akan bisa meminimalisir. Dan akhirnya apa? Bahasa si manusia tidak akan ternodai atau tergadaikan karena korupsi. Supaya tidak korupsi, orang harus dicadar kemauan, kemampuan, dan kemaluannya. Kalau tidak korupsi, kita harus kosong kemaluannya, kemauannya, dan kemampuannya supaya tidak korupsi lagi. Terima kasih telah menonton!